Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menghargai suatu mod terbaru ini adalah mod ZBoost 3 SRD skanya spesial pintu tengah ya untuk modnya sendiri ini dari Muhammad Nasir yang di convert oleh MDC untuk statusnya ini free bagi kalian yang berminat dengan mod ini silakan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan mereview untuk modnya ini ya ini ada dua varian yang generasi ketiga seperti yang kita pakai sama ada generasi yang kedua jadi belum facelift ya tapi untuk selendangnya ini masih selendang yang generasi kedua ya perbedaannya hanya ada di bagian topi sama bumper dan untuk liverynya kita menggunakan livery dari Bluffbluff untuk livery ini liverynya ini Rosalia indah ya untuk liverynya seperti ini untuk liverynya ini keren banget ya dan langsung aja ini kita akan review untuk fitur-fiturnya dalam mod ini pertama kita nyalakan dulu untuk lampunya lampu dekatnya seperti ini ya seperti biasa untuk lampu di interior itu ikut menyala juga ya di sini lalu lampu jauhnya untuk lampu jauh ini untuk di interiornya lampu utamanya mati ya kalau untuk eh di bagian headlamp ini seperti ini seperti ini lalu setelah itu kita akan mengecek untuk lampu hujat untuk lampu hujatnya seperti ini ya ini standar tidak ada pek kalau kekurangan lalu send kanan dan send kiri juga sudah normal ya setelah itu kita akan menyalakan animasi wiper untuk wipernya disini ada empat wiper ya dua di atas dan dua di bawah dan disini untuk wipernya pergerakannya sudah normal tidak ada kendala setelah itu kita akan membuka untuk pintunya untuk pintunya ini spesial pintu tengah ya untuk pintunya ini yang di depan menggunakan pintu sliding dan untuk yang di belakang ini pintu standar ya lalu kita ke belakang atau buritan untuk buritanya ini seperti mod-mod muhammad nasir sebelumnya ya ini detail sekali untuk modnya dan sudah dilengkapi dengan full strobo yang sudah bisa mengikuti dari arah setnya ya dan disini untuk lampu hujatnya sudah menyala ya disini walaupun agar silau disini dan itu sudah menyala ya kalau lampu hujat itu berarti untuk lampu send kiri-kiri kanan berarti sudah menyala ya dan ini untuk lampu malamnya juga sudah menyala kita cari angle yang tidak silaukui ini karena refleksi dari kaca ya jadi ini agak silauk begini nah untuk lampu malamnya disini sudah menyala ya udah lewatkan disini nah itu untuk lampu malamnya sudah menyala lampu rem lampu rem juga sudah menyala dengan normal ya kamu mundur disini untuk perlampuan misalnya sudah menyala dengan normal setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior untuk bagian interiornya seperti ini ini seperti eh apa itu interior dari skannya yang pintu belakang itu sama ya kurang lebih karena sama-sama stasi skannya cuma perbedaannya ya di bagian pintu ya pintu tengah sama pintu belakang lalu setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi 123 untuk animasi pertama kita coba untuk animasi pertama disini membuka bagian bagasi ya tentunya disini sudah plong untuk bagasinya dan untuk bagasi bagian kanan ini terbuka tiga-tiganya tetapi untuk bagian kiri ini hanya terbuka satu saja ya karena untuk bagasi bagasi bagian kiri itu sudah digunakan untuk semacam pintu ya pintu untuk setengahnya jadinya tidak bisa terbuka semuanya ya jadinya setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi yang kedua untuk animasi kedua ini membuka bagian kap mesin sama pintu driver ya disana sudah terbuka untuk mesinnya disini sudah 3D tentunya juga sudah bisa bergerak ya disini keren banget disini Apakah ada sasisnya ya Oh ya ada sasisnya ternyata jadi mode ini detail ya untuk modnya terlihat disana itu ada semacam garden dan ada juga sasis dan ada semacam suspensi balon suspensi itu ada bisa ya ini dia buat membuat hasil ini detail sekali ya ini jadi eh walaupun ini motri tetapi untuk kedetailannya itu keren banget disini ntar kita plus lalu kita cek untuk animasi ketiga untuk animasi ketiga ini menurunkan suspensi alias Ceper jadinya jika kalian suka dengan bus bus Ceper ini cocok sekali bagi kalian ya dan setelah itu kita akan mengecek untuk suspensinya untuk suspensinya kita cek ya untuk suspensinya disini ini standar ya karena sudah menggunakan bolon udara jadinya suspensinya ini lumayan mentol disini jadi sama seperti yang skanya kemarin ya untuk suspensinya intinya ini enak banget kalian wajib coba dan bagi kalian yang berminat dengan mode ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tiap ketinggalan video terbaru dirinya ya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya semukan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya berhubungan channel salam busit mania